Oke selanjutnya, Pak Haryanto kita tahu bahwa banyak yang mengatakan badai di perekonomian Indonesia sudah akan hampir selesai 2018, paling di awal-awal 2019. Menurut AKR Korporindo, bagaimana Anda melihat ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019? Apakah menurut Anda akan menjadi lebih baik atau justru ada tantangan yang muncul yang harus diantisipasi dengan segera oleh pemerintah? Apalagi ini tahun pemilu, siapapun menjadi presidennya akan mendapatkan tugas berat tersebut. Saya percaya makro ekonomi Indonesia cukup baik. Memang Indonesia masih mengalami current account deficit. Tetapi dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, saya percaya tahun ini pun akan membaik. Dan saya juga percaya dengan bunga yang cukup stabil saat ini, dengan mata uang yang rupiah yang juga cukup stabil. Pembangunan ekonomi tahun 2019 mestinya bisa lebih baik dibandingkan 2018. Lalitas apa sebenarnya pekerjaan rumah yang paling utama? Agar ekonomi Indonesia bisa mungkin lebih baik dari 5,17 persen? Saya rasa kalau pemerintah bisa melanjutkan proses diregulasi. Mungkin juga bisa ada reformasi perpajakan. Saya percaya dengan adanya potensial perang dagang antara China dan Amerika Serikat, ini akan memberi kesempatan atau opportunity bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Dan kalau ini terjadi, ini baik untuk kita semua termasuk untuk AKR. Karena dengan BBM dan chemical, kami percaya makin banyak industri di Indonesia akan meningkatkan permintaan barang-barang tersebut. Baik. Kalau boleh tahu soal rencana ekspansi sepanjang 2019, tadi disebutkan Bibi juga mau bangun beberapa SPPU baru. Tapi kalau kita kembali ke mungkin salah satu core bisnisnya AKR, ini logistik, itu kan lagi perseroan, berencana memperluas tank storage-nya. Bisa digambarkan pada tahun ini targetnya seperti apa ini programnya? Tahun ini kami membangun 100 ribu kiloliter kapasitas di joint venture kami di Tanjung Rio, sehingga akan meningkat kapasitas dari 250 ribu menjadi 350 ribu kiloliter. Saat ini kami juga melihat beberapa lokasi di Indonesia Timur untuk membangun juga terminal BBM. Karena kami melihat bahwa Indonesia Timur memiliki potensial yang besar dan saat ini masih underserved atau masih belum maksimal pelayanannya di Indonesia Timur. Sehingga kami lihat ke depan ini potensial pasar yang cukup baik. Terminal BBM berarti konteksnya untuk industri? Untuk industri maupun untuk pertambangan maupun kimia untuk industri yang akan dibangun di Indonesia Timur. Berapa nilai belanja modal untuk itu kira-kira? Saat ini kami perkirakan kalau yang di Jakarta itu sekitar 40 juta dolar yang joint venture dengan Fopek. Kalau yang di Indonesia Timur dan sebagainya mungkin sekitar 30 juta dolar. 30 juta dolar. Jadi 70 juta dolar untuk dua yang besar tadi. Pemain besar. Pak Haryanto mungkin sedikit saja, saya baru teringat juga menanyakan ini karena terkait dengan Aftur. Kalau misalnya nanti Anda akan masuk ke bisnis Aftur, apakah Anda bisa meyakinkan bahwa harga Aftur dari Anda akan kompetitif sama seperti harga di pasar global? Tidak seperti Pertamina yang lebih mahal hingga 40% seperti saat ini? Saya rasa semua industri kalau ada persaingan pasti harga lebih kompetitif dan pelayanan pasti lebih baik kepada konsumen. Jadi saya percaya ini akan membuat market Aftur lebih kompetitif dan lebih reasonable untuk semua stakeholder di dalam bisnis aviation maupun masyarakat.